Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama gue nanang disini tentunya masih di channel teknogadget ofisial oke let's go oke cuy kembali lagi bersama channel teknogadget ofisial so di video kali ini saya akan review kembali konfig terbaru dari gigam lmc 8.4 by hasli yaitu konfig Sony style tentunya konfig ini sudah include kamera ultrawide 0.5 dan live photo seperti iPhone dan yang pasti kalian wajib simak terus video ini karena di dalam video ini terdapat fastpod atau kata sandi untuk membuka file ekstra konfignya karena konfignya itu berbentuk folder chip jadi kalian wajib ekstrak terlebih dahulu dengan fastpod yang ada di dalam video ini dan seperti biasa saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi gigam dan pemasangan konfignya tutorial ini ditujukan untuk pemula saja cuy baiklah sebelum kita ke tutorialnya jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya terima kasih untuk waktunya langsung saja kita ke tutorialnya let's go oke cuy jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu kalian harus cek terlebih dahulu apakah device yang kalian gunakan itu sudah aktif kamera 2 apinya atau belum untuk cara mengeceknya kalian bisa menggunakan aplikasi yang bernama manual kamera kompetibility yang seperti ini kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di playstore dan size nya itu tidak sampai 2mb ya cuy oke langsung saja kita buka aplikasinya dan disini langsung saja kalian klik start maka dia akan memproses dan kita tunggu hasilnya nah jika hasilnya centang hijau semua seperti ini berarti kamera 2 api di device kalian itu sudah aktif yang tandanya device kalian itu sudah bisa untuk di install aplikasi geekcam namun apabila diantara yang hijau ini salah satunya ada yang silang merah berarti kamera 2 api di device kalian itu belum aktif yang itu tandanya device kalian itu belum bisa untuk di install aplikasi geekcam oke kurang lebih seperti itu cuy untuk penjelasannya oke baiklah jika device kalian itu sudah aktif seperti ini langkah selanjutnya kalian tinggal download saja aplikasi geekcam nya untuk linknya ada di deskripsi video ini tinggal kalian klik saja linknya maka secara otomatis kalian akan dilarikan ke halaman seperti ini dan kalian tinggal tekan yang paling atas untuk link aplikasi geekcam nya maka nanti secara otomatis dia akan mendownloadnya dan jika sudah selesai terdownload langsung saja kalian lakukan penginstalan aplikasinya seperti biasa dan jika sudah terinstall langsung saja kalian buka aplikasi geekcam yang baru kalian install tadi oke kita buka aplikasinya dan disini biasanya aplikasi yang baru di install itu dia akan meminta akses atau perizinan seperti ini ya cuy tinggal kalian pilih yang paling atas saat aplikasi digunakan lalu izinkan nah setelah itu kalian tekan down setelah itu langsung saja kalian masuk ke menu settingan dengan cara kalian usap ke bawah seperti ini lalu tekan more setting setelah itu pilih config setting yang bawah lalu pilih set setting dan kalian buat saja disini bacaannya bebas oke seperti ini ya cuy ini bertujuan untuk memunculkan folder config dari geekcam lmc ini nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal hp kalian nah di folder itulah nantinya kita akan menaruh file config tersebut oke baiklah jika kalian sudah buat bacaannya seperti ini langsung saja kalian tekan yes untuk menyimpannya setelah itu kalian bisa keluar terlebih dahulu dari aplikasi geekcam nya dan langkah selanjutnya kita tinggal lakukan pengekstrakan config nya untuk pengekstrakan config nya kalian wajib menggunakan aplikasi yang bernama zrcper ini ya cuy jangan menggunakan file manager bawaan nanti bisa gagal atau mengalami kerusakan pada file config itu sendiri oke kurang lebih seperti itu cuy untuk penjelasannya baiklah sekarang kita langsung saja masuk ke dalam aplikasi zrcper nya untuk mengekstrakan config nya dan ini dia config nya langsung saja disini kalian tekan file config nya lalu pilih ekstrak disini lalu kalian tinggal masukkan saja fastpot yang ada di dalam video ini untuk fastpot nya sendiri nanti akan muncul di sudut kiri bawah video ditandai dengan bunyi bell akan muncul di pertengahan atau akhir video maka dari itu kalian wajib simak video ini hingga selesai dan jangan skip skip baiklah langsung saja disini kalian tekan ok untuk mengekstrak nya nah maka file config sudah berhasil terekstrak yang dimana setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang di dalamnya itu berisi 2 config dengan format yang berbeda-beda yaitu untuk yang pertama format jpg dan yang kedua format yuk tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing jika level kamera 2 api di device kalian itu level full kalian pakai format yang jpg namun apabila level 3 kalian pakai format yang yuk untuk cara cek level kamera 2 api di device kalian itu caranya gampang sekali kalian bisa download aplikasi yang bernama kamera 2 probe yang seperti ini dan size nya itu tidak sampai 2mb ya cuy oke langsung saja kita buka aplikasinya maka akan otomatis terdetek di bagian hardware support level atas sendiri level 3 yang tercetang hijau di device poco x3 nfc saya jadi supportnya di format yang yuk jika pool yang tercetang hijau maka kalian wajib pakai format yang jpg oke baiklah kurang lebih seperti itu cuy untuk penjelasannya oke baiklah sekarang kita kembali lagi ke aplikasi zrshipper untuk memindahkan file config nya oke baiklah sekarang kita pindahkan dengan cara kita tap satu persatu seperti ini setelah itu kalian tekan icon kotak yang ada di kanan atas ini lalu pilih potong setelah itu kalian pilih yang atas ini kalian tekan lalu pilih memori perangkat setelah itu kalian cari folder lmc8.4 nah ini dia foldernya kalian masuk ke dalam folder lmc8.4 ini dan setelah itu kalian bisa pasti config nya di dalam folder ini oke baiklah jika sudah kalian bisa masuk kembali ke aplikasi ggmlmc nya untuk memasang config nya oke kita masuk dan disini tinggal langkah terakhir untuk memasang config nya sangat gampang sekali kalian tinggal tap saja dua kali di bagian yang hitam ini seperti ini nah maka file config sudah muncul dan langsung saja kalian pilih config nya dengan format yang sesuai dengan device kalian masing-masing karena device saya level kamera 2 api nya level 3 jadi saya pakai format yang yuk dan langsung saja kalian tekan import untuk memasang config nya oke baiklah jui config sudah berhasil terpasang dan langsung saja saatnya kita review let's go oke jui jadi disini saya review di atas motor ya jui sambil berkendarah langsung saja kita coba jepretannya seperti ini dan ini HDR on atau HDR nya di tengah oke proses selesai dan ini dia hasilnya jui luar biasa gambarnya ini benar-benar jernih detail kontras yang dihasilkan pun pas dan untuk saturasinya disini aman natural normal sekali ya jui jadi config ini sangat cocok buat kalian yang suka tuntun natural seperti ini dan untuk bagian langit kalian bisa lihat sendiri ya jui warnanya natural dan awannya pun sangat smooth tidak terlalu over sharpness namun gambar yang dihasilkan tetap tajam dan menghasilkan kualitas HDR yang cukup baik disini so sekarang kita coba lagi masih ni mode kamera jui let's go oke cuy sekarang kita coba lagi di objek seperti ini langsung saja kita shoot dan kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke proses sangat cepat cuy dan ini dia hasil dari config sony style by technogadget official luar biasa untuk hasilnya sangat konsisten dan exposure yang dihasilkan pun cukup pas kontrasnya tidak lebay saturasinya aman sangat smooth gambar yang dihasilkan cukup jernih dan HDR nya disini cukup terasa ya cuy namun tidak begitu over oke baiklah sekarang kita coba lagi di tempat yang berbeda cuy let's go oke sekarang saya sudah tidak berada di atas motor dan ini dia rincihannya untuk HDR saya naikkan mentok ke kanan yaitu HDR engine langsung saja kita shoot di objek seperti ini nice baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke dan ini dia hasilnya cuy luar biasa bisa kalian lihat disini untuk saturasinya itu benar-benar natural ya cuy bisa kalian lihat disini warnanya itu ala-ala iPhone banget tidak oversaturasi jadi buat kalian suka tuntun seperti ini kalian wajib coba di device kalian masing-masing so sekarang kita coba lagi namun di mode portrait let's go oke cuy sekarang kita coba di mode portrait langsung cuy baik kita tap langsung kita cepret oke cuy sekarang kita tunggu proses HDR nya hingga selesai baik proses selesai dan finally ini dia hasil dari konflik Sony style by Technogadget official di mode portrait luar biasa rapi banget ya untuk mode portrait nya ini tidak kelihatan over sharpness dan detail yang ditangkap juga baik untuk skin tone kulit manusianya sangat aman natural dan normal oke cuy mungkin cukup sampai disini review konflik terbaru dan review seingkat dari konflik Sony style by Technogadget official so buat kalian yang ingin request konflik dengan tone lainnya kalian bisa komen di bawah video ini Insya Allah nanti akan saya buatkan mau tone ala preset lightroom atau tone yang sedikit full color maupun yang natural kalian bisa langsung saja komen di bawah video ini ya cuy dan yang pasti kalian jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update konflik terbaru dari channel ini nantinya dukungan kalian sangat berarti dan bermotivasi buat saya dan perkembangan channel ini oke baiklah saya akhiri video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati